Pemandangan berbeda nampak di sudut-sudut jalan kota Mekah. Jalanan yang biasanya ramai lalu lalang kendaraan terpantau lengang. Hal itu dikarenakan pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara operasional bus solawat yang biasa antarjemput jemaah ke Masjidil Haram. Terhitung mulai tanggal 4 Juli 2022 lalu, operasional bus solawat yang menjadi transportasi andalan jemaah haji KBH Al-Haromain Pondok Pesantren Daruludah Mayak Patrogo untuk ke Masjidil Haram berhenti. Pemerintah setempat berlakukan kebijakan menghentikan perjalanan bus solawat untuk menghindari kemacetan jelang pelaksanaan puncak haji. Namun ternyata hal itu tidak menurutkan semangat jemaah untuk tetap beribadah di Masjidil Haram. Mereka pun dengan beramai-ramai menyusuri jalan dan melewati terowongan. Dibutuhkan waktu tempuh dengan berjalan kaki selama 20 menit untuk sampai di Masjidil Haram. Suasana pelataran Masjidil Haram pun nampak lengang. Hal tersebut dikarenakan mayoritas jemaah haji disarankan untuk mengurangi aktivitas fisik menjelang Arbusna. Sehingga untuk beribadah, mereka bisa melaksanakan di majid dekat pemondokan atau musola yang berada di hotel. Setelah tuntas menunaikan ibadah di Masjidil Haram, mereka kembali ke pemondokan dan langsung mengikuti kegiatan pembekalan terakhir sebelum bertolak menuju Arofah untuk wukuf. Petugas penelenggara ibadah haji pun terus memberikan motivasi dan semangat kepada jemaah untuk bisa menyelesaikan rukun haji dengan selamat dan tuntas. Jemaah diberikan pemahaman terkait apa yang harus dilakukan selama menjalani rukun haji tersebut. Salah satunya dengan senantiasa menjaga kesehatan agar fisik tidak akan terkuras dalam pelaksanaan Arbusna nantinya. Selain itu, jemaah juga diminta untuk saling mengawasi dan menjaga satu dengan yang lainnya. Karena kekompakan seluruh jemaah merupakan salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan wukuf di Arofah, mabid di Musalifah, dan melempar jumrah di Bina. Dari Mekah Al-Bukaromah, Tim Liputan melaporkan.